Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu sagung dumadi salam lembut selembutnya kelembutan semoga dengan hati yang lembut kita akan memperoleh kebahagiaan selamat pagi parandoro dimanapun anda berada disambut dengan manggungnya si pejo burung perkutut kesayangan semoga di rumah panjenengan pun perkututnya manggung karena beberapa hari ini sudah mulai panas jadi ini pertanda baik untuk memulai pendongerakan kualitas manggung perkutut sebelum kita berbicara panjang lebar untuk menambah semangat pagi mari kita minum dulu alhamdulillahirrahmanirrahim parandoro kita masih konsen membahas tentang budaya sejarah dan adat istiadat nusantara kali ini yang akan kita diskusikan adalah sebuah penelusuran pemikiran tentang kaitan sebuah tempat kebudayaan, adat, dan sejarah yang mengerucut ke dalam catatan-catatan tentang burung perkutut yang faktanya sampai pada hari ini, detik ini tempat tersebut menjadi surganya burung perkutut mana lagi, kalau bukan Kabupaten Blura kita akan membahas dari sisi cuplikan sejarah mengapa dari tempat itu banyak menghasilkan atau menjadi supplier burung perkutut ke seluruh tanah nusantara jangan kemana-mana kami akan segera kembali parandoro dimanapun Anda bisa menerima tayangan kami berawal dari sebuah catatan di dalam serat dua kitab besar yang saat ini masih menjadi perdebatan yaitu yang pertama Babat Tanah Jawa dan yang kedua adalah Serat Pararaton dua tulisan ini memiliki jenjang waktu yang berbeda namun memiliki hirarkis kesamaan sama-sama mengisahkan tentang Kabupaten Blura yang saat itu konsen di daerah Cepu tepatnya di daerah Jipang Panolan Jipang Panolan merupakan kadipaten yang sejak era zaman Majapahit itu sudah ada jadi kalau ada orang bilang Blura dan Cepu dulu mana jawabannya secara tempat mereka bersama namun secara struktur pemerintahan yang resmi ada kop setempel yang mengatakan kadipaten Jipang Panolan itu resmi berada di bawah kerajaan Majapahit hal ini diperjelas dengan beberapa kisah di abad 14 tentunya ketika runtuhnya Majapahit di bawah Prabu Brawijaya V dalam hal ini Pangeran Kertabumi disini ada peran yang sangat-sangat krusial yaitu kisah sejarah wali yang dikirim oleh Sultan Turki dikisahkan pada saat itu bahwa seorang ulama dari Samarkan Usbekistan yaitu Sheikh Jalaluddin Hussein Al-Akbar bersama ketiga putranya melakukan perjalanan bersama empat orang ulama dari tanah Maghribi Maroko dari tanah Palestine dan juga dari tanah Turki dari tiga orang tersebut dan satu orang ayah akhirnya mereka berhenti di Pasai Aceh di Pasai putra dari Sheikh Jalaluddin Ali Al-Akbar atau yang nanti dikenal sebagai Sheikh Jumatil Kublo tersebut tertarik untuk menimba ilmu di Pasai karena pada abad 14 dan 15 Pasai di Aceh adalah tempat untuk menimba ilmu agama Islam terbesar di bumi Jawa di Wipa atau sebutan Nusantara dikala itu salah satu putra dari Jalaluddin Al-Akbar yaitu Sheikh Ibrahim As-Samarkan atau yang kemudian dikenal dengan Sheikh Ibrahim As-Moro oleh orang Jawa kemudian menikah dengan seorang putri dari pembesar Aceh yang bernama Putri Retno Dunilah dari Putri Retno Dunilah ini kemudian beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Maulana Ishak atau yang disebut Sheikh Maulana Ishak dalam garis panjang nanti Sheikh Maulana Ishak ini mengembara mencari ayahnya menuju ke daerah Perowulan Majapahit Jawa Timur namun karena saat itu tidak ada GPS seperti sekarang Sheikh Maulana Ishak kelancor istilah orang Jawa mengatakan atau kelewatan kapalnya mendarat di Tandes Tandes itu kalau sekarang ikut kabupaten Gersik orang dulu mengatakan Tandes kabupatennya Gersik kecamatan Sedayu kapal tersebut kelewat sampai ke daerah Banyuwangi kalau dulu orang mengatakan Belambangan sebelah Timur Majapahit beliau bertemu dengan seorang pembesar kemudian dari sanalah dia menikah dengan yang namanya Putri Sekardadu seorang wanita cantik Putri Bangsawan dari Banyuwangi atau Putri dari seorang bahkan ada yang mengatakan seorang kelasnya itu seorang di bawah patih bernama Menak Sembuyu Putri itu bernama Putri Sekardadu nanti kisahnya panjang kita cut disini saja kita flashback ke Cepu karena kalau kejauhan nanti waktunya habis ini saya hanya punya durasi 10 menit setelah ini kita ada acara yang lebih penting yaitu mencari nafkah untuk anak istri nah singkat ceritanya Maulana Ishak ini kemudian hidup di Pasei nah kita sedangkan Seh Ibrahim Asmoro kemudian karena di Pasei ada wabah di tahun sekitar 1470an pokoknya akhir abad 15 kemudian ia pergi menuju ke daerah Campa daerah Campa ini berarti kurang lebih kalau saat ini dalam peta itu secara kebudayaan ikutnya daerah Birma, Myanmar, Laos dan Vietnam disana ia diminta oleh pembesar dari Campa itu untuk mengajar ilmu agama dan yang lebih tepat diawali dengan menyembuhkan wabah penyakit gatal-gatal di masyarakat sekitar kerajaan Campa singkat cerita Ibrahim Asmoro ini kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dua orang anak yaitu yang bernama Ali Rahmatullah dan Ali maaf Ali Rahmatullah dan Ali Murtado ini nanti Ali Rahmatullah ini kemudian oleh pangeran Kertabumi diberi jurukan Raden Rahmat nanti ini menjadi Sunan Ngampel nantinya bernama Sunan Ngampel dijuluki dalam Dewan Wali Sang atau Wali Song tersebut sedangkan dalam perjalanannya nanti antara Seh Ibrahim Asmoro kemudian dua putranya Ali Rahmatullah dan Ali Murtado ini dari Paseh langsung menuju ke Palembang Sumatera Selatan kemudian menuju ke Banten singgah di Tegal kemudian di Semarang kemudian di Jumoro atau sekarang Jepara hingga mereka tiba di Tuban dan ketika di Tuban ternyata Seh Ibrahim Asmoro mengalami sakit parah ketika sakit ini satu orang putranya yang bernama Ali Rahmatullah bertugas untuk menjaga sang ayah di Tuban sedangkan putra yang satunya yaitu Ali Murtado maaf bertugas untuk mencari obat nah ketika mencari obat tersebut beliau sampai menuju ke daerah Jipang Panolan atau daerah Cepu Kabupaten Belora nah di Kabupaten Belora tersebut terdapat sebuah kadipaten yaitu Kadipaten Jipang Panolan sehingga beliau akhirnya si Ali Murtado ini menikah dengan pembesar putra dari pembesar Jipang Panolan yang kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Pangeran Musman Ngaji atau Sunan Ngudung beliau Sunan Ngudung ini adalah nanti menjadi ayah atau orang tua dari Syek Jafar Sodik atau Sunan Kudus banyak kisah yang terjadi saat itu di daerah Jipang Panolan sebagai tempat dengan hutan yang sangat rimbun alamnya yang sangat-sangat eksotis tempat itu memiliki sebuah kisah kerajaan Majapahit terwakili oleh Kadipaten Jipang Panolan merupakan tempat yang menghasilkan tokoh-tokoh besar saat itu disana ada Adipati Jipang ada kisah Arya Penangsang Arya Penangsang ini adalah cucu dari Raden Patah Sultan pendiri keradaan Jindemak dan juga ada Pangeran Musman Ngaji orang tua dari Syekh Jafar Sodik Sunan Kudus kisah-kisah para tokoh besar itu apabila dapat kita pelajari satu persatu nanti bisa kita jadikan pembelajaran nah kurang lebih belajar buruk berkutut juga tentunya belajar tentang sejarah kurang lebih itulah Parandoro mengapa Blura itu ada sisi lain kebudayaan berkutut yang kita pelajari ternyata sejak dahulu tempat ini juga merupakan tempat yang sudah berkarakter sejarah yang sangat gembira demikian Parandoro seputar kisah tentang bagaimana kita menghargai dan mempelajari kebudayaan burung berkutut terhadap sebuah tempat yang ada tangguh Blura salah satu yang disematkan dalam catatan burung berkutut Cah Bejo Pamin undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam lembut selembutnya kelembutan selamat menikmati